Halo semuanya, kembali lagi di Beropini Sebagai millionaire sih yang hidup di negeri orang Yang pekerjaannya gak cuma satu Yang kerja dari hari Senin sampai ke Senin lagi Gue sangat merasakan gimana hidup zaman sekarang itu Mau gak mau memang harus hustle Di zaman generasi yang kayak dulu nih Kayaknya bisa ya Lo tuh kerja 9 to 5 aja gitu Gak perlu side hustle Udah cukup untuk bisa beli mobil, beli rumah Nyoklain anak Jangankan itu deh Buat cari kerja aja tuh orang zaman dulu Kayaknya gak perlu sampe ambil S2 dan S3 segala ya Atau ikutan sertifikasi ini itu Mereka bisa gampang aja diterima dimana-mana Wajar aja sih karena zaman dulu kan kompetisi Masih belum selesai di sekarang Pekerja masih dilihat sebagai manusia Bukan sebagai pekerja yang harus kerja mulu Gak butuh istirahat Tapi memang generasi millennials itu adalah Generasi yang paling educated Tapi paling underpaid Kapitalisme makin membuat kita jadi harus overwork Lembur terus setapa kompetasi yang sesuai Dan akhirnya gampang burn out Udah kerja banting tulang pun hasilnya gak seberapa Terus millennials jadi merasa terisolasi Karena mereka rasanya kayak lagi berjuang sendirian Dan satu lagi Millennials banyak yang terjebak jadi sandwich generation Term sandwich generation itu pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy Miller Di papernya yang berjudul The Sandwich Generation Adult Children of the Aging tahun 1981 Secara teori Sandwich generation ini adalah sekelompok orang dewasa Berumur 30 sama 40-an Yang ngurusin gak cuma anaknya aja Tapi juga orang tua Entah itu secara fisik Emosional maupun finansial Rata-rata orang yang menjadi generasi sandwich Itu spending uang 10.000 dolar Dan 1.350 jam per tahun Untuk ngurusin dua generasi itu Yaitu si anak dan orang tuanya Dan fenomena sandwich generation ini Terjadi dimana-mana ya Di UK contohnya Satu dari tiga orang dewasa Menjadi sandwich berbagai generasi Di Amerika Serikat 12% orang tua yang punya anak Juga jadi sandwich generation Karena harus ngurusin ibu babanya Sementara kalau di Asia sendiri Korea Selatan adalah negara dengan sandwich generation tertinggi Sekarang pertanyaannya Kenapa sih generasi sandwich itu bisa ada? Simpelnya karena life expectancy manusia itu makin tinggi Jadi manusia itu hidupnya lebih lama Ibaratnya di Asia Waktu tahun 2000 Ada 207 juta orang yang berumur 65 tahun ke atas Di tahun 2050 Jumlahnya diperkirakan akan meningkat Jadi 850 juta Dan alasan lainnya Karena zaman sekarang Anak muda memutuskan untuk punya anak Jadi makin lama Tapi makin kesini Karena dinamika antar generasi makin kompleks Definisi dari sandwich generation itu Dan kategori umurnya Jadi makin bergeser Ada juga yang namanya Double sandwich Yaitu orang-orang di umur 60-an Yang masih ngebantuin anaknya Dengan cara ngurusin cucunya Supaya si anak tetap bisa kerja At the same time Dia juga ngurus orang tuanya Yang umurnya 90-an tahun misalnya Kalau di Indonesia Banyak bahkan fresh graduate Yang bahkan belum nikah nih Yang dapet kerja aja belum Atau baru mulailah ibaratnya Tapi udah dikasih beban finansial Misalnya Mesti biayain sekolah ade-adenya Dan orang tuanya udah gak kerja Berada di posisi terhimpit itu gak gampang Depresi, anxiety, dan perasaan terisolasi Adalah hal-hal yang sering dialami oleh para generasi sandwich Wajar Karena ketika lo harus membagi fokus ke beberapa orang Lo akan susah nih Untuk fokus ke diri lo sendiri Dan kehidupan lo Pertama Personal progress lo akan terhambat Misalnya karena lo harus urus keluarga Lo jadi menunda untuk nikah Dan bikin keluarga sendiri Atau lo jadi harus menunda karir lo Karena lo harus spend waktu Buat urus orang tua lo Terus untuk hal-hal sepele nih Kayak me time Dan fokus sama kesehatan sendiri Itu susah untuk didapetin Seperti yang dibahas di satu studi Tahun 2010 Soal gimana sandwich generation itu Cenderung mengabaikan faktor kesehatan mereka Kayak soal makan dan olahraga Dan untuk generasi sandwich yang udah berkeluarga Banyak juga dari mereka yang pernikahannya struggling Karena mereka gak ada waktu lagi nih Buat suami atau istri mereka Sayangnya sulit untuk kita menghindari perangkap generasi sandwich ini Karena kita sebagai society memang di ekspektasikan untuk ngurusin orang tua juga Gak cuma ngurus diri sendiri atau anak Soalnya ngurusin banyak orang di dalam suatu keluarga itu Dilihat sebagai bentuk solidaritas keluarga itu sendiri Contohnya dari hasil survei, peer research 75% dari responden merasa bahwa mengurus orang tua itu adalah bentuk tanggung jawab At the end of the day, sebagai generasi sandwich We do what we can to survive Pertama, lu perlu mengkomunikasikan dengan jelas Apa yang orang tua lu butuhkan Apa yang lu bisa lakukan Dan apa yang anggota keluarga lain bisa bantu Karena lu gak bisa nih memikul bebannya sendirian Lu butuh untuk bagi tugas sama kakak lu Adek lu Misalnya ada om atau tante lu yang bisa dimintain tolong Intinya kita harus bisa rasional Iya, lu merasa bertanggung jawab mesti bantu orang tua Tapi at the same time Kalau lu cuma bisa bantu 60% Jangan memaksain untuk bantu 100% Kedua, plan everything ahead sebelum lu mulai komit untuk jadi sandwich Kalau bisa, bikin perjadian tertulis Biar semuanya jelas dan gak ada kesalahpahaman atau baper-baperan Ketiga, soal finansial nih Yang gue liat banyak banget dihadapin sama followers gue di internet Lu sebagai sandwich harus bisa manage uang Sebelum memutuskan untuk membantu orang tua Atau anggota keluarga secara finansial Hitung dulu pemasukan dan pengeluaran lu Lu harus tau dulu nih kira-kira berapa banyak uang nganggur yang bisa lu kasih ke mereka Jangan lupa untuk being transparent ke orang tua lu Berapa banyak uang yang lu punya Terus income lu stabil atau enggak Karena kalau gak buka-bahan di depan Nanti balik lagi jadi ada baper-baperan dan saling gondok Takutnya si orang tua kalau gak dikasih duit Kiranya kita pelit Atau kebalikannya Si anak dimintain duit sama ortunya Ortunya dikiranya gak bisa ngerti beban finansial anaknya That being said Menurut gue Lu butuh bantuin orang tua lu untuk managing uang yang mereka punya Biar jelas nih duitnya itu dipake buat apa Komunikasiin juga sama orang tua lu Soal situasi finansial mereka Berapa uang yang mereka punya Berapa biaya buat sehari-hari Berapa biaya untuk medical expenses misalnya Nah gue mau rekomendasiin aplikasi all-in-one Untuk mengelola keuangan namanya Pina Fitur-fitur yang ada di Pina itu bisa bantuin lu Untuk managing finansial lu dan orang tua Ada fitur Pina Safe Pina Invest Dan Pina Classroom Disini gue pengen ngomongin dulu soal Pina Safe Karena menurut gue ini yang paling relevan untuk generasi sandwich Lewat fitur ini kita bisa tracking cash flow kita Dan mengkategorikan budget kita per bulan Misalnya buat belanja bulanan Bayar listrik Sampai belanja skincare pun semua bisa dikategorikan Jadi kita bakal tau exactly berapa duit kita yang keluar Dan ngebantu kita juga untuk bisa set prioritas finansial Dan handiri kita supaya gak boros Terus kita juga bisa ngecek ke kain bersih yang kita punya Dan itu semua bisa dihubungkan langsung dengan akun bank, e-wallet, atau BPJS kalian Kalau semuanya jelas dan transparan kayak gini At least beban finansial kita itu sebagai generasi sandwich agak terangkat sedikit Karena kita tau duit yang kita punya berapa Dan yang butuh kita spend tuh berapa Jadinya gak cuma ruut di dalam kepala aja Kalau di langkah ini kalian udah bisa konsisten untuk tracking uang dan stay on budget Baru gue saranin kalian untuk mulai bangun juga kebiasaan nyisiin uang Atau nabung buat investasi At least untuk ngumpulin buat emergency fund atau dana darurat Untuk orang tua juga, untuk kita, dan untuk anak atau anggota keluarga yang kita tanggung beban finansialnya Nah ini gue coba menyarankan untuk pake Pina Goals Yang masuk dari bagian Pina Invest Fitur ini dibantu kita untuk milih tujuan yang kita punya Kayak dana pendidikan misalnya, beli rumah, kendaraan, atau yang lainnya Misal disini kita milih untuk kumpulin dana darurat Kita tinggal masukin aja nominal yang mau kita kumpulin BTW untuk dana darurat besarnya bisa 3-24 kali pengeluaran Tergantung sama seberapa banyak orang dan kebutuhan yang kita tanggung Setelah nentuin nominal, tentuin juga target kapan kita mau capainya Abis itu, Pina ini akan otomatis ngasih rekomendasi investasi yang cocok sama kita Tinggal kitanya aja yang harus konsisten dan rajin-rajin ngisiin uang Terus nih, tips terakhir dari gue buat kalian-kalian termasuk sandwich generation Bantuin diri sendiri dulu sebelum kalian bantu orang lain Terima kasih udah menonton video gue kali ini Kali ini gue pingin banget denger cerita kalian Terutama yang sedang berada di situasi terjepit ya Antara berbagai generasi Gimana sih cara kalian untuk coping sama situasi ini Dan solusi apa yang kalian punya Feel free untuk komen di comment section di bawah Dan jangan lupa untuk download aplikasi Pina di Apple Store dan Google Play Link downloadnya bisa kalian cek di description box di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Dadaa